Seorang pemuda menjadi korban perundungan di desa Tanggul, Wetan Jember, Jawa Timur. Penganayaan dipicu dari perundungan yang juga dilakukan korban kepada teman yang lain. Sejumlah pemuda terekam video amatir sedang menganaya pemuda lainnya di dalam rumah bambu. Diketahui peristiwa penganayaan ini terjadi di desa Tanggul, Wetan Jember, Jawa Timur dan diunggah pada Mei 2022 lalu. Pelaku dan korban berasal dari perguruan silat yang sama. Menurut polisi penganayaan dipicu dari balas dendam pelaku karena korban pernah melakukan perundungan juga terhadap rekan pelaku. Kalau masalahnya disitu ada terjadi kesalahpahaman yang mana juga si korban ini juga dari kelompok yang sama. Yaitu Pak Cimandik ya terus pelakunya juga diduga dari perguruan yang sama Cimandik juga. Diduga karena merasa bersalah korban hingga kini belum melapor ke polisi. Namun polisi dari sektor Tanggul telah berkoordinasi dengan perangkat desa terkait penuntasan kasus perundungan ini. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang, Sugierto, INews Maporkan. Sakit hati tidak diberi pinjaman uang 150 ribu rupiah seorang karyawan membunuh atasannya. Desa korban dibuang ke jurang dan baru ditemukan 10 hari kemudian. Pemirsa informasi ini sekaligus mengakhiri lapor polisi pada hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan lapor polisi. Dan bagi Anda yang ingin memberikan aspirasi, kami juga membuka laporan pengaduan yang bisa diakses kapanpun. Melalui sejumlah channel kami yaitu di Instagram resmi kami at laporpolisi underscore anews TV dan at official anews TV. Saya Wilson Purba. Dan saya Bibi Kristami. Sampai jumpa. Lapor polisi. Anda lapor. Kami sampaikan. Inilah rekaman CCTV detik-detik Roni, seorang karyawan tokoban menghabisi nyawa bosnya, Jin Tekfo alias Susanto, ditokonya di jalan MT Haryono, kilometer 4 Rawa Mambok, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Peristiwa berdarah ini bermula saat pelaku hendak meminjam uang 150 ribu rupiah pada korban, namun ditolak. Pelaku sakit hati karena korban berkata kasar dan spontan menganiaya menggunakan balok besi yang ada di dekatnya. Jasad korban yang bersimbah darah kemudian dibiarkan di dalam toko. Sebelum kabur, pelaku juga menggasak uang yang ada di dalam laci dan memori CCTV. Pelaku yang menutup pintu toko kemudian datang kembali pada dini hari, lalu membawa jasad korban yang dibungkus karung untuk menghilangkan jejak. Pembunuhan ini terungkap setelah warga sekitar curiga tidak ada aktivitas di toko korban. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyitas jumlah barang bukti diantaranya balok besi yang digunakan pelaku menganiaya korban, pakaian, uang tunai, dan rekaman CCTV. Ada kecurigaan dari saksi di mana toko anekaban milik korban sudah selama 11 hari terlihat selalu tutup dan tidak ada aktivitas sama sekali. Atau 12 jam setelah dilakukan oleh TKP, petugas langsung mengamankan orang yang diduga sebagai pelaku daripada tindak pedana tersebut. Si korban menyampaikan tidak ada atau tidak mengiakkan untuk memberikan pinjaman. Di samping itu juga ada bahasa yang menyinggung perasaan daripada si pelaku yang berbunyi seperti demikian, kamu pernah diajari orang tua kau aturan tidak, pernah disekolahkan sama orang tua kau tidak. Jadi bahasa inilah yang memancing spontan evosi daripada si pelaku. Atas perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Flores Sinta. Ia dijerat pasal berapis tentang pencurian dengan kekerasan dan pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya pemilik tokoban, Jin Tekfo alias Susanto ditemukan tewas dalam karung di bawah jembatan Rokan 30 Penyanggan, desa Sukajaya atau 30 km dari tokonya di jalan MT Haryono. Korban awalnya dilaporkan hilang oleh warga sekitar tempat tinggalnya. Polisi yang mengolah tempat kejadian perkara kemudian menemukan petunjuk jika adanya tindak pidana termasuk dari rekaman CCTV yang menampilkan korban ternyata dihabisi oleh Roni, karyawannya. Terima kasih telah menonton!